Nah terus ada nutrition fact Ah iya Kalau ini gak sembarang Ini kalian kalau misalnya mau Oh ini kadang juga ada yang minta nih Bang tampilin nutrition fact Ngambil aja dari google Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebunisan Oke teman-teman Kemudian kali ini kita mau ngejelasin sesuatu Ataupun punya tips ya buat teman-teman Yang sedang berbisnis Ataupun yang sedang mau berbisnis Mantap Ya betul sekali Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu nih Kebun desain ini apa sih Tiba-tiba ada di beranda youtube kalian Nah kebun desain ini adalah Channel edukasi terkait bisnis marketing dan dunia grafis Dan kebun desain ini merupakan studio desain grafis Yang melayani jasa branding Seperti pembuatan desain logo Desain kemasan Desain apa Sosial media Dan juga Ini kita bisa cetak nih Nah seperti ini Kita kemasannya Iya betul kayak gini Gitu Oke ngu Kenapa nih ada ini Mana gue tau Ya kita mau ngejelasin Yang berkaitan dengan ini kayaknya Jadi gini sebelumnya Ini ada historinya nih sebenarnya Dulu Awal-awal tahun 2018 Itu kita pernah ketemu sama customer Yang Bang kita mau bikin desain Desain kemasan Kita tanya Ini kalimat yang dikemasannya Ada apa aja ya Dia langsung marah-marah Bangsat kau Lah ini urusannya kamu lah Saya udah bayar Kamu harus bikin kalimatnya Halo Kita disini hanya buat desain Kita gak tau produknya apa Iya 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 Gitu ya Gitu Desain-desain grafis yang serupa dengan kita Atau yang freelance mungkin ya Pasti merasakan seperti ini Intinya Kita mau jelaskan dulu nih Bahwa kalimat-kalimat yang ada dikemasan Itu bukan tugasnya dari Desain grafis Sekecuali kalau misalnya mau minta Apa namanya Referensi mask tagline-nya Seperti apa ya Yang bagus ya Itu beda cerita Kita komunikasi lagi Beda Kalau misalnya masalah produknya Saya gak tau kamu jualan apa Jualan kerupuk apa Bahan-bahannya apa Saya gak tau Gitu loh Iya Iya gak Jadi gini Saya mau jelaskan dulu Yang namanya Desainer grafis itu Jobdesk-nya adalah Yang pertama Menerima Form brief Dari admin Business development Yang Meng-cover Semua permintaan Request dari si Customer Nah Si desainer grafis ini Akan menerima data-data Atau form brief Dari si admin Business development ini Nah Dari situ Mereka Akan melihat nih Oh warna yang Yang dipengen oleh si Customer seperti ini Terus juga Kata-katanya Kata-katanya Seperti ini Kalimatnya Iya gak Terus biasanya Di dalam Kemasannya ada apa aja Nanti kita jelaskan juga Nanti dijelaskan disitu Semuanya Jadi setelah Si desainer grafis itu Menerima form brief Dia langsung Mengerjakan Eh belum mengerjakan dulu Brainstorming dulu Brainstorming itu Ibaratnya Akan mencoba Memvisualisasikan Apa yang ada Di dalam form brief tersebut Kira-kira cocoknya apa nih ya Logonya Atau misalnya Simbolnya apa Terus desain yang cocok Dengan Apa namanya Makanan misalnya Keripik ikan ini Apa ya Nyeri ide lah Bahasanya Setelah itu Baru Kerjakan Desainnya Betul Aku bergelorang Seperti ini Karena kesel Dulu Banyak banget sih Soalnya yang Nanya-nanya Kayak gitu Ataupun Yang Apa ya Mis Mis informasi Kayak gitu ya Makanya kita jelaskan disini Oke Itu ya Job biasa Desainer grafis itu Tadi ya Tadi menerima Informasi tentang form brief Kemudian Brainstorming Baru mengerjakan Desain dan Repisi desain Betul Dan menyiapkan File untuk dikirim Dikembalikan ke si Admin bisnis development Nah setelah itu Baru Kita jelaskan nih Tugas Dari Customer Untuk menyiapkan Kalimat apa saja Yang ada di Kemasan Kemasan Biasanya Kita akan bahas Kemasan ini Salah satu contohnya Klien kita Kripik kulit ikan Nah pertama Yang harus ada Adalah Apa dong Nama bisnis Teman-teman Oke Nama brand Nama perusahaan Kita sambil Ulang materi kita Tentang Atau label Nah yang pertama Itu Nama brandnya Kalian harus Tiba-tiba Bang Pengen desain kemasan Oh iya Nama brandnya apa Nggak tahu Pikirin aja Sama abang Nah Aryan Masa nama brand Kalian yang jualan Kita yang bikin Nama brandnya Nah pertama Kalian harus punya Nama brand Jelas Kedua Itu harus punya Nama produk Nah ya Ini nama produknya Ada Ini Nama produknya Produknya adalah Kripik Kulit Ikan Bentar lo Nama brand Ini kan cuma nama brand ya Junior Tapi harus dibuatkan Jadi logo juga Dibuatkan jadi logo Ya Kayak gitu Terus Informasi di depan ya Umumnya nih ya Tadi logo Neto Ataupun nama brand Terus nama Produk Kemudian ada neto Ya Neto nih Juga suka Ada yang nanya Bang ukuran Saya jualan ini Ukurannya berapa ya Anda yang harus tahu juga Gitu ya Kamu mau jual berapa neto Gitu 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 ya Nah disini juga Ada informasi rasa Ya Rasa Kayak gitu Dan disini ada semacam Teglen lah Teglen Gitu ya Pekan baru crispy Fiskin Nah ini berasal dari pekan baru Kayak gitu Ini yang dari informasi yang ada Di depan Yang belakang lebih banyakmu Gimana Yang di belakang Nah ini jelas Harus lebih banyak Kayak gitu ya Karena yang di depan itu Biasanya Lebih ke Elegan Buat menarik perhatian orang Mencolok Gitu ya Yang gak Banyak banget Kayak gini Nah di belakang informasi yang setumpuk Kayak gitu ya Oke Yang pertama Yang pertama nih Apa nih deh Harus ada komposisi Iya Komposisi Kadang kita bingung nih Bang Kalimatnya apa ya Terus produknya apa Ya pikirin aja sendiri Emang kita tahu komposisi Dari makanan yang kamu jual Kita tahu Kita gak tahu Gitu loh Anda misalkan jual keripik ikan Kayak gini Ya kita gak tahu Ikan apa Gitu ya Terus Bumbunya apa aja Tepung apa Kan gak tahu Gitu Nah jadi kalian Informasikan ke kita nih Kayak gitu Ya itu komposisi Terus apa lagi nih Komposisi Bisa dua ya Ada bahasa Indonesia Atau bahasa Indonesia Serserah kalian ya Nah terus ada nutrition fact Kalau ini gak sembarang Ini kalian Kalau misalnya mau Oh ini kadang juga Ada yang minta nih Bang tampilin nutrition fact Ngambil aja dari Google Gak bisa gitu Gak bisa gitu Bambang Bambang dibawa-bawa nih Nutrition fact ini Harus berdasarkan Cek lab ya Artinya Kalian gak bisa Ngebak-tebak Kayak gitu Bang tolong dikitin Nutrition fact Ya kita bukan Ahlinya Bukan ahli giji Kita harus menerima dari kalian Kalian harus Merujuk ke lab Kayak gitu Cek lab Mungkin bayar Berapa ratus ribu Mungkin gitu ya Tapi dengan adanya itu Kalian semakin terlihat profesional Dan dipercaya Kalau ada Apa namanya Kasus misalnya Keracunan kena ini Kalian gak bisa disalahkan Karena kan udah ada ini Iya kan Soalnya kadang ada orang Yang gak bisa makan Ini misalkan Ini ikan gitu ya Ada gak bisa makan ikan Dia makan nih Maksain Kan udah saya bilang Eh taunya alergi Dia gitu ya Terus Dia nyalahin Oh gara-gara makan ini Ini udah Dicantum ini Nutrition fact nya Kenapa kamu Tetap makan Padahal kan kamu alergi Ini misalkan Jadi gak bisa dituntut Gak bisa dituntut Kayak gitu Itu gunanya Nutrition fact Terus Oke ada lagi nih Nah cara pembuatannya Tuh Terbuat dari ini Terus kemudian Kulit ini Blah-blah-blah Nah ini step by step nya lah Seperti itu Iya Ibaratnya Menggambarkan Apa ya Pembuatan Kripi kulit ini Dengan sehigienis mungkin Dengan semaksimal mungkin Gitu ya Kayak gitu Ini gambaran Produksinya Kayak gitu Nah terus ada Apa ini tuh PIRT Nah PIRT ini Kalian harus Mengajuin ke Dinas Koperasi Kayak gitu ya PIRT tuh semacam izin ya Iya semacam izin Jadi kalian kalau misalnya Mau bikin usaha snack Makanan ringan Itu kalian harus Punya PIRT Biar di legal Seperti itu Betul Legalitas lah ya Terus ada lagi Diproduksi oleh Nah ini juga nih Jangan lupa Jelasnya Ini mah gampang Diproduksi oleh siapa Ya oleh kalian Kayak gitu ya Jangan bilang Oleh desainer grafis Ya lagi Terus ada juga Follow us Nah ini nomor Whatsapp Kostumer service Sama instagram Buat informasinya Kayak gitu Sama ini ada Expire date Tanggal Ada luar Dan juga ini Jaga kebersihan Sama logo Indonesia Ya ini logo-logo yang Kalau kayak gini mah Gampang lah ya Gampang lah Kayak gitu Itu urusannya Desainer grafis Tapi urusan kata-kata Yang ada gitu ya Ini urusan kalian Kayak gitu Jangan sampai Bang udah Sama abang aja Semuanya Gak bisa kayak gitu Gak bisa kayak gitu Gak bisa Oke Oke sih Cukup nu Nah jadi kalau misalnya Masalah desainnya Ya urusan kita Ini kan Ikan nih Kenapa warnanya biru Karena kan ikan Diamnya di Laut Jadi kita kasih warna biru Seperti itu Ada gelombang-gelombangnya Seperti itu Yah mudah-mudahan Tidak ada Mis Apa ya Mis informasi lagi Terkait Siapa yang harus Menjelaskan kalimat-kalimat Di dalam Produk makanan Ya kalian Bukan kita Studio desain grafis Seperti itu Ya mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Jika dirasa suka Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Serta jangan lupa Juga di share Supaya orang-orang Gak salah lagi ya Kalau pengen order Desain kemasan Kayak gitu Oke thank you Sampai jumpa Di vlog kita selanjutnya Bye bye